Hai assalamualaikum bun gimana kabar teman-teman semuanya hari ini semoga yang nonton konten-konten aku hari ini pada sehat semuanya ya amin Oke bunda dimulai dari sini aja jadi ini tuh kegiatanku setiap 3 bulan sekali ya bunda jadi ini tuh mau berangkat ke tempat keluarganya pak suami Seperti biasa ya bunda kalau 3 bulan sekali itu kegiatannya keluarganya pak suami itu mengadain ahlisan keluarga ya bunda ini satu keluarga dari mbah yang satunya belum mbah yang satunya lagi bunda Kalau yang ini tuh 3 bulan sekali satunya tuh yang 6 bulan sekali loh bunda tapi ya gak bebarengan tapi pas kalau bebarengan masya Allah pengeluarannya lumayan banget Aduh bunda jangan salah fokus ya bunda aku bisa ketawa banget ini pas nonton video ini ya bunda kipas anginnya alias aslinya itu lho bunda di depan muka aku pas Kalau kata tantanya anakku gitu bunda ini nih kayak orang masuk angin kayak gitu loh kalau di pas di depan kayak gini bunda kipas anginnya tuh di depan muka pas gitu lho bunda kayaknya tuh keblebek gitu lho bunda Pasti bahasa keblebek pokoknya gitu ya bunda dan ini lanjut lagi lagi di pom bensin mau ngisi bahan bakar gitu bunda Jadi bunda kalau asin mobilnya tuh mati tuh panasnya banget ya bunda kalau gak dipakein kipas angin tuh panasnya luar biasa Apalagi ya bunda pas posisinya ini nih berangkatnya tuh cuaca cerah banget dan pas jam-jam berapa ya tengah setengah hari gitu ya bunda Uh panasnya kayak di open gitu lho bunda tuh kipas anginnya tuh ngadep di muka aku gitar sebelah sana gak bisa Kalau di sebelah sini tuh pas di muka gimana tuh kan ya Kalau gak dipakein kipas angin nanti bisa keblebek gitu ya sebenernya ditaruh sebelah sana bisa cuman belum dikasih tempatnya bunda Nah jadi bunda ini tuh singkat ceritanya udah sampai di tempat yang dituju bunda Jadi disini tuh udah pada rame belum rame-rame banget ya bunda posisinya disini tuh ada beberapa orang yang belum sampai Dan disini siang harinya karena panas dan ada si bapak tukang es potong gini ya bunda aku ikutan beli karena anaknya itu beli jadi emaknya ikutan juga beli bunda Ada yang sama gak sih yang suka sama es beginian ini tuh jajanan jaman es day gitu loh bunda Yuk Ini tuh view-nya yang lokasinya impian banget ya bunda pengennya punya rumah di depan sawah gini bunda sejuk banget pokoknya bunda bunda Jadi bunda kegiatanku kali ini ya begini ya bunda kegiatan 3 bulan sekali Mulai dari sini aja videonya ini tuh masak-masak di pagi hari sebelum pergi ke jalan-jalan Jadi disini aku tuh mau masak apa ya namanya oncom apa-apa gitu ya bunda pokoknya inilah ya bunda Jadi ini untuk perbumbuannya ada bawang merah bawang putih dan juga percabayan disini aku blender aja biar apa biar cepet aja gitu bunda Karena disini tuh pagi hari biar cepet selesainya bunda Masya Allah bunda disini tuh aku tuh masak bisa kelihatan banget itu warnanya hitam kan hitam Kenapa karena itu tuh kebesaran apinya sedikit agak-agak bosong sedikit aja gak apa-apa lah ya bunda Tapi kan ini cuma dimakan sendiri Jadi ya gak apa-apa ada rasa-rasa karamelnya gitu ya bunda Karamel agak pahit-pahit gimana gitu ya bunda tapi gak pahit banget Tapi disini tuh bukannya pahit tapi malah asin banget gitu loh bunda Jadi disini tadi aku tambahin juga sama si cempokanya Apa sih cempokanya bukan lencak ya bunda tapi cempokat Oke dilanjut lagi Jadi bunda ini tuh singkat ceritanya udah ada di tempat yang dituju tadi ya bunda Dan ini tuh udah dalam ruangannya maksudnya disini Dan ini singkat ceritanya lagi udah selesai buat bermainnya gitu ya bunda Jadi tuh aku bersingkat aja gak aku masukin ke dalam video ini bunda Jadi bunda disini tuh aku gak sendirian tapi juga ada tantenya dan ada mertua aku gitu ya bunda Dan disini udah selesai BTS ya bunda Kalau ada kaca kayak gini emak-emak tuh selalu ngaca Tapi ya disini rada-rada burung gitu kacanya bunda gak dielap dulu gak apa-apa lah ya Dan ini ada cuplikan sedikit aja pas bermain Singkat ceritanya lagi ya bunda Pokoknya disingkat-singkat aja Jadi ini tuh mau beli jajanan di pinggir ini loh bunda Di depan apa ya namanya tuh Kalau gak salah pasar kaget katanya tuh pasar kaget Aku tuh baru tau kali ini ada namanya pasar kaget disitu ya bunda Dan disini tuh aku tuh baru kali ini Yang namanya jajan-jajan kayak gini Ini tuh namanya apa ya dunianya emak-emak kayak gini ya bunda Dunia perjajanan kayak gini tuh dunianya emak-emak Ada yang suka gak sih kalau yang keluar-keluar kayak gini Sukanya jajan-jajan Dan ini dilanjut lagi pas malam harinya mampir di rumah tantenya Jadi disini tuh lagi masak-masak Tapi aku tuh malah santai-santai aja Buat ngeliatin masakannya ibu mertua aku bunda Oke bunda dimulai dari sini aja Jadi bunda ini tuh kegiatan sore hari menjelang mahrif gitu ya bunda Jadi disini tuh aku paginya udah masak Tapi masaknya pake nasi tiwul gitu ya bunda Tapi berhubung dan dihubung-hubungkan Itu udah habis Lanjut lagi aku masak nasi putih aja bunda Dan disini aku tuh mau masak mie ya bunda Tapi disini mie nya tuh beda ya bunda Jadi untuk yang pertama seperti biasa bunda Bawang merah dan bawang putih dan juga bawang bombay Aku tumis-tumis Selanjut lagi aku masukin garam Seperti biasa bunda Kalau garam itu dimasukin ke dalam berbawangan ini Ditumis-tumis kayak gini Lebih wangi banget Cobain deh Pasti bundanya kecium Oh bau-bau harum yang nyemberbak Gimana gitu Oke ditumis-tumis lanjut tadi Udah dimasukin cabai merahnya Lanjut lagi dimasukin si daun kangkungnya Eh kok daun kangkung ya bunda Pokoknya sayur kangkung ini ya bunda Dioseng-oseng Ditumis-tumis Dioseng-oseng Sampai layu gitu aja bunda Jadi bunda tadi aku beri sedikit air sedikit aja bunda Biar tambah enak gitu ya bunda Dan ini langsung aja bunda Disini aku masukin si peremiannya Disini aku pakai mie sedap aja ya bunda Karena yang ada aja Jadi mas banget mau ke warung Karena ini tuh posisinya mahrif gitu ya bunda Jadi warungnya juga udah pada tutup bunda Gak usah direbus dulu ya bunda Mie-nya langsung aja dimasukin ke dalam wajan Maksudnya ke dalam tumisan kangkung ini bunda Dan dilanjut lagi masukin untuk perpumbuhan mie-nya ini ya bunda Aku masukin terakhir dan lagi ini Kenapa? Karena udah kebiasaan ya bunda Jadi bunda ini tuh resepnya dari salah satu Apa ya Konten kreator gitu ya bunda Aku tuh ikutin caranya Ternyata enak banget bunda Mie dicampur sama daun kangkung Eh maaf maksudnya sayur kangkung kayak gini tuh Mantul banget bunda Apalagi kalau pedes Tambah mantul Kalau disini kan gak pedes ya bunda Cuman pakai irisan cabai merah besar Jadi gak bisa pedes-pedes banget ya Kalau untuk keluarga aku Maksudnya buat anak aku ya bunda Pokoknya disesuaikan aja sama selera bunda-bunda semuanya Ini hari ini ya kayak gini ya bunda Untuk sore hari buat sarapan juga mantap banget Jadi buat bunda-bunda Terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Tetap semangat dan jaga kesehatannya Sekian dulu ya teman-teman videonya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Bye